Intro Audiobuku.com mempersembahkan kisah singkat Nabi Musa Alaihi Salam Diambil dari berbagai sumber Dibawakan oleh narator Sari Rubianto Kisah telada Nabi Allah Musa Alaihi Salam Sangat menakjubkan dengan tantangan dan mujizat Nabi Musa Nabi orang Yahudi dan lebih dari itu selain ketenarannya Juga jumlah pengikut yang memujanya secara pasti terus meningkat sepanjang zaman Diperkirakan Musa tenar pada abad ke-13 sebelum masehi Bersamaan sekitar masa Ramses II Dan dianggap pimpinan perpindahan besar-besaran bangsa Israel dari Mesir Wafat tahun 1237 sebelum masehi Di masa Musahidu seperti dijelaskan dalam buku Eksodus Ada kelompok orang Yahudi yang menentangnya Tetapi tidak kurang dari lima abad lamanya Musa diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi Mendekati tahun 400 sebelum masehi Kemasyuran dan nama baiknya Menyebar luas ke seluruh Eropa Berbarengan dengan agama Nasrani Beberapa abad kemudian Muhammad mengakui Musa sebagai seorang Nabi Yang sesungguhnya dan dengan berkembangnya Islam Musa menjadi tokoh yang dikagumi di seluruh dunia Islam Termasuk Mesir Kini sesudah 32 abad Terhitung dari masa hidupnya Musa dihormati oleh orang Yahudi Nasrani dan Islam Dan bahkan juga oleh kaum yang tidak mempercayai Tuhan Berkat kemajuan komunikasi Dia mungkin lebih terkenal sekarang Dibandingkan masa lampau Di samping ketenarannya Informasi yang bisa dipercayai Menyangkut kehidupan Musa Tidaklah banyak Bahkan ada spekulasi Meski ini tidak diterima oleh sebagian besar Ahli ilmu pengetahuan Bahwa Musa itu sesungguhnya orang Mesir Karena namanya berbau Mesir Dan bukan Yahudi Nama Musa berarti anak atau anak lelaki Dan banyak digunakan sebagai bagian dari banyak Fir'aun Kitab Perjanjian Lama berisi cerita-cerita tentang Musa Yang hampir tidak banyak maknanya Karena sudah banyak dijejali dengan serba keajaiban Kisah-kisah tentang Musa dapat menimbulkan malapetaka Tentang Musa bisa mengubah para pembantunya menjadi ular Merupakan contoh-contoh kejadian yang diluar kelaziman alamiah Hal-hal semacam ini membebani orang dengan kemustahilan Sehingga melapangkan jalan agar orang percaya Bagaimana Musa yang sudah berumur 80 tahun saat itu Berkesanggupan melakukan eksodus Memimpin bangsa Yahudi Melintasi padang pasir Dalam jangka waktu tak kurang dari 40 tahun Sebetulnya kita ingin tahu persis Apa sebetulnya yang sudah berhasil diperbuat Musa Sebelum kisah-kisahnya terkubur dalam semak-semak dunia dongeng Banyak pihak yang berkeinginan melakukan penafsiran yang wajar Dari khasanah kisah Injil Misalnya tentang 10 wasiat larangan Tentang penyeberangan laut merah Tetapi paling disenangi dari cerita-cerita perjanjian lama Menyangkut kehidupan Musa adalah Dongeng-dongengnya yang bisa disejajarkan Dengan kisah-kisah mitologi Cerita Musa tentang tanaman merambat Ke atas tak kunjung berakhir Amatlah mirip dengan cerita Babylonia Sargon dan Akkad Raja besar yang memerintah sekitar tahun 2360 sampai 2305 sebelum Masehi Pada umumnya ada tiga hasil besar Yang dihubungkan dengan perbuatan Musa Pertama, dia dianggap tokoh politik Yang memimpin orang Yahudi Melakukan perpindahan besar-besaran dari Mesir Kedua, dia berhasil sebagai penulis jilid pertama Dari panca jilid Injil Yaitu Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, dan Deuteronomy Yang sering dikaitkan dengan lima buku Musa Dan menyusun torat Yahudi Buku ini termasuk kode Musa Serangkaian hukum yang menjadi dasar tingkah laku kaum Yahudi dalam Injil Termasuk dalam 10 perintah teramat Atau Ten Commandement Dari sudut besarnya Pengaruh khususnya torat dan umumnya Ten Commandement Dapat digolongkan orang besar yang punya pengaruh langgeng Tetapi umumnya sarjana-sarjana Injil Bersepakat bahwa Musa bukanlah satu-satunya penulis buku itu Buku itu tampaknya ditulis oleh beberapa penulis Dan sebagian besar isinya tidak ditulis sebelum wafatnya Musa Ada kemungkinan Musa memainkan beberapa peranan Dalam hal perhimpunan adat kebiasaan Yahudi Atau bahkan menggariskan hukum-hukum Yahudi Tetapi tidak ada bukti pasti sejauh dan sebesar apa peranan yang dilakukannya Kemudian banyak orang menganggap Musa sebagai pendiri monoteisme Yahudi Rasanya tidak ada alasan kuat yang bisa menunjang anggapan itu Satu-satunya sumber informasi kita mengenai ihwal Musa adalah perjanjian lama Dan perjanjian lama jelas-jelas dan tidak meragukan Berkaitan dengan Ibrahim selaku pendiri monoteisme Meskipun begitu memang benar juga Monoteisme Yahudi tak bisa tidak sirna tanpa Musa Dan tak perlu dipermasalahkan lagi Musa memang pegang peranan yang menentukan dalam hal memelihara dan menyebarkan Dalam hal ini tentu saja terletak arti penting peranannya yang terbesar Sesudah agama Nasrani dan Islam Dua agama terbesar di dunia yang keduanya bersumber pada monoteisme Gagasan adanya Tuhan yang esah Yang dengan sepenuh hati dipercayai Musa Yang akhirnya menyebar kesebagian besar dunia Prediksi dalam Al-Quran Bahwa jasad Fir'aun yang mengejar Nabi Musa Akan ditemukan untuk dijadikan pengingat bagi kita semua Akhirnya terbukti Melalui penemuan oleh arkeolog Giovanni Battista Beltoni Pada tahun 1817 Di makam Mumi Fir'aun Mesir yang tertimbun tanah Maurice Bucayle dulunya adalah peneliti Mumi Fir'aun di Mesir Pada Mumi Ramses kedua Dia menemukan keganjilan Yaitu kandungan garam yang sangat tinggi pada tubuhnya Baru kemudian dia menemukan jawabannya dalam Al-Quran Ternyata Ramses dua ini adalah Fir'aun Yang dulu ditenggelamkan oleh Allah SWT Ketika sedang mengejar Nabi Musa alaihi salam Perhatikan bahwa Nabi Muhammad SAW hidup 3000 tahun setelah kejadian tersebut Dan tidak ada informasi bahwa mayat Ramses dua Fir'aun dan Musa Sebenarnya terselamatkan karena di Injil dan Taurat pun tidak disebutkan Namun Al-Quran bisa menyebutkannya bahwa Suatu ketika mayat Fir'aun akan menjadi pelajaran untuk kita semua Karena memang itu adalah firman Allah SWT Bukan buat-buatan Nabi Muhammad SAW Saat ini jasad Fir'aun berada di Museum Tahrir di tengah kota Khairan Seorang arkeolog bernama Ron Wyatt Pada akhir tahun 1988 silam Mengklaim bahwa dirinya telah menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno Di dasar Laut Merah Apalagi dari hasil pengujian yang dilakukan di Stockholm University Terhadap beberapa sisa tulang belulang yang berhasil ditemukan Memang benar adanya bahwa struktur dan kandungan beberapa tulang telah berusia sekitar 3500 tahun silam Dimana menurut sejarah kejadian pengajaran itu juga terjadi dalam kurun waktu yang sama Selama hidup dia tidak pernah sakit Memiliki 7000 jenderal Itu baru jenderal saja Dan super kaya Juga berpengaruh Saat jayanya itu Nabi Musa datang untuk mengajak Fir'aun mengakui Tidak ada Tuhan selain Allah Menurut hadis Saat mau menyeberang Laut Merah Nabi Musa membelah Laut Merah menjadi beberapa bagian Dan berdasarkan perhitungan logika oleh Ron Wyatt Membutuhkan waktu 4 jam untuk melakukannya Detik-detik terakhir Sebelum Fir'aun meninggal Dia sebenarnya mau mengakui bahwa Allah lah Tuhannya Tapi berhubung mulutnya kemasukan pasir banyak Sehingga ia meninggal dalam kelompok golongan merugi Pesan-pesannya pasti banyak Tapi untuk diri kita sendiri Tidak peduli kita seorang berpengaruh Kaya, punya jabatan Atau tidak sama sekali Kalau kita masuk dalam golongan merugi Siksa alam kubur menanti juga untuk kita Marilah kita mengkondisikan diri hari ini Dalam kelompok orang-orang yang beruntung Demikianlah kisah Nabi Musa alaihi salam Semoga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya Audio Buku.com mempersembahkan kisah singkat Nabi Nuh alaihi salam Diambil dari berbagai sumber Dibawakan oleh Sari Rubianto Nabi Nuh adalah Nabi keempat sesudah Adam, Syed dan Idris Dan keturunan kesembilan dari Nabi Adam Ayahnya adalah Lamik bin Metushalih bin Idris Nabi Nuh menerima wahyu kenabian dari Allah Dalam masa fatrah Masa kekosongan diantara dua rosul Dimana biasanya manusia secara berangsur-angsur Melupakan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Yang meninggalkan mereka Dan kembali bersyirik meninggalkan amal kebajikan Melakukan kemungkaran dan kemaksiatan Di bawah pimpinan iblis Maka kaum Nabi Nuh tidak luput dari proses tersebut Sehingga ketika Nabi Nuh datang di tengah-tengah mereka Mereka sedang menyembah berhala Yaitu patung-patung yang dibuat oleh tangan-tangan mereka sendiri Dan disembahnya sebagai Tuhan-Tuhan Yang dapat membawa kebaikan dan manfaat Serta menolak segala kesengsaraan dan kemalangan Berhala-berhala yang dipertuhankan Dan menurut kepercayaan mereka Mempunyai kekuatan dan kekuasaan gaib Ke atas manusia itu Diberinya nama-nama yang silih berganti Menurut kehendak dan selera kebodohan mereka Kadang-kadang mereka menamakan berhala mereka Wad dan Suwa Kadang-kadang Yaqud Dan bila sudah bosan Digantinya dengan nama Yatuk dan Nazer Nabi Noah berda'wah kepada kaumnya Yang sudah jauh tersesat dari iblis itu Mengajak mereka meninggalkan syirik Dan penyembahan berhala Dan kembali kepada tauhid Menyembah Allah Tuhan sekalian alam Melakukan ajaran-ajaran agama Yang diwahyukan kepadanya Serta meninggalkan kemungkaran Dan kemaksiatan Yang diajarkan oleh syaitan dan iblis Nabi Noah menarik perhatian kaumnya Agar melihat alam semesta Yang diciptakan oleh Allah Berupa langit dengan matahari Bulan dan bintang-bintang yang menghiasinya Bumi dengan kekayaan yang ada di atas dan di bawahnya Berupa tumbuh-tumbuhan dan air yang mengalir Yang memberi kenikmatan hidup kepada manusia Penggantian malam menjadi siang Dan sebaliknya Yang kesemua itu menjadi bukti dan tanda nyata Akan adanya keesaan Tuhan Yang harus disembah Dan bukan berhala-berhala Yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri Di samping itu Nabi Noah juga memberitakan kepada mereka Bahwa akan ada ganjaran Yang akan diterima oleh manusia Atas segala amalannya di dunia Yaitu surga bagi amalan kebajikan Dan neraka bagi segala pelanggaran Terhadap perintah agama Yang berupa kemungkaran dan kemaksiatan Nabi Noah yang dikaruniakan Allah Dengan sifat-sifat yang patut dimiliki Oleh seorang Nabi Fasi dan tegas dalam kata-katanya Bijaksana dan sabar dalam tindak taduknya Melaksanakan tugas risalahnya Kepada kaumnya Dengan penuh kesabaran Dan kebijaksanaan Dalam cara yang lemah lembut Mengetuk hati nurani mereka Dan kadangkala dengan kata-kata yang tajam Dan nada yang kasar Bila menghadapi pembesar-pembesar kaumnya Yang keras kepala Yang enggan menerima hujah Dan dalil-dalil yang dikemukakan kepada mereka Yang tidak dapat mereka membantahnya Atau mematahkannya Akan tetapi Walaupun Nabi Noah telah berusaha Sekuat tenaganya berdakwah Kepada kaumnya Dengan segala kebijaksanaannya Dengan kecakapannya dan kesabarannya Dalam setiap kesempatan Siang maupun malam Dengan cara berbisik-bisik Atau cara terang Dan terbuka Ternyata Hanya sedikit sekali dari kaumnya Yang dapat menerima dakwahnya Dan mengikuti ajarannya Yang menurut sementara riwayat Tidak melebihi bilangan seratus orang Mereka pun terdiri dari orang-orang yang miskin Dan berkedudukan sosial lemah Sedangkan orang-orang yang kaya raya Berkedudukan tinggi dan terpandang dalam masyarakat Yang merupakan pembesar-pembesar Dan penguasa-penguasa Tetap membangkang Tidak mempercayai Nabi Nuh Mengingkari dakwahnya Dan sesekali Tidak merelakan melepas agamanya Dan kepercayaan mereka Terhadap berhala-berhala mereka Bahkan Mereka berusaha dengan mengadakan Persekongkolan Hendak melumpuhkan Dan menggagalkan usaha dakwah Nabi Nuh Berkata mereka kepada Nabi Nuh Hai Nabi Nuh Bukankah engkau hanya seorang daripada kami Dan tidak berbeda daripada kami Sebagai manusia biasa Jikalau betul Allah akan mengutuskan Seorang rasul yang membawa perintahnya Niscaya Ia akan mengutuskan seorang malaikat Yang patut kami dengarkan kata-katanya Dan kami ikuti ajakannya Dan bukan manusia seperti engkau Yang hanya dapat diikuti orang-orang yang rendah kedudukan sosialnya Seperti para buruh, petani, orang-orang yang tidak berpenghasilan Yang bagi kami Mereka seperti sampah masyarakat Pengikutmu-pengikutmu itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai daya fikiran dan ketajaman otak Mereka mengikutimu secara buta, tuli Tanpa memikirkan dan menimbangkan masak-masak Benar atau tidaknya dakwah dan ajakanmu itu Coba agama yang engkau bawa dan ajarkan Ajaran yang engkau sadurkan kepada kami itu betul-betul benar Niscaya Kamilah dulu mengikutimu Dan bukannya orang-orang yang mengemis pengikut-pengikutmu itu Kami sebagai pemuka-pemuka masyarakat yang pandai berpikir Memiliki kecerdasan otak dan pandangan yang luas Dan yang dipandang masyarakat sebagai pemimpin-pemimpinnya Tidaklah mudah bagi kami menerima ajakanmu Dan dakwahmu Engkau tidak mempunyai kelebihan di atas kami tentang soal-soal kemasyarakatan dan pergaulan hidup Kami jauh lebih pandai dan kami jauh lebih mengetahui daripada kamu tentang hal itu Semuanya Anggapan kami terhadapmu tidak lain dan tidak bukan Bahwa engkau adalah pendusta belaka Nuh menjawab Ejekan dan olok-olokan kaumnya itu Adakah engkau mengira bahwa aku dapat memaksa kamu Mengikuti ajaranku Atau mengira bahwa aku mempunyai kekuasaan Untuk menjadikan kamu orang-orang yang beriman Jika kamu tetap menolak ajakanku Dan tetap membuta tuli terhadap bukti-bukti kebenaran dakwahku Dan tetap mempertahankan pendirianmu yang tersesat Yang diilhamkan oleh kesombongan dan kecongkakan Karena kedudukan dan harta benda yang kamu miliki Aku hanya seorang manusia yang mendapat amanat dan diberi tugas oleh Allah Untuk menyampaikan risalahnya kepada kamu Jika kamu tetap berkeras kepala Dan tidak mau kembali ke jalan yang benar Dan menerima agama Allah yang diutuskannya kepadaku Maka terserahlah kepada Allah untuk menentukan hukumannya Dan ganjarannya ke atas diri kamu Aku hanya pesuruh dan rosulnya Yang diperintahkan untuk menyampaikan amanatnya Amanat kepada hamba-hambanya Dialah yang berkuasa memberi hidayah kepadamu Dan mengampuni dosamu atau menurunkan azab dan siksaannya di atas kamu sekalian Jika ia kehendaki Dialah pula yang berkuasa menurunkan siksa dan azabnya di dunia Atau menangguhkannya sampai hari kemudian Dialah Tuhan pencipta alam semesta ini Maha kuasa, maha mengetahui, maha pengasih dan maha penyayang Kaum Nuh mengemukakan syarat dengan berkata Wahai Nuh Jika engkau menghendaki kami mengikutimu Dan memberi sokongan dan semangat kepada kamu Dan kepada agama yang engkau bawa Maka jauhkanlah para pengikutmu Yang terdiri dari orang-orang petani Buruh dan hamba-hamba sahaya itu Usirlah mereka dari pergaulanmu Karena kami tidak dapat bergaul dengan mereka Duduk berdampingan dengan mereka Mengikuti cara hidup mereka Dan bergabung dengan mereka Dalam suatu agama dan kepercayaan Dan bagaimana kami dapat menerima satu agama Yang menyamaratakan para bangsawan dengan orang awam Penguasa dan pembesar dengan buruh-buruhnya Dan orang kaya yang berkedudukan dengan orang yang miskin dan papa Nabi Nuh menolak persyaratan kaumnya dan berkata Risalah dan agama yang aku bawa Adalah untuk semua orang Tiada pengecualian Yang pandai maupun yang bodoh Yang kaya maupun yang miskin Majikan ataupun buruh Di antara penguasa dan rakyat biasa Semuanya mempunyai kedudukan dan tempat yang sama Terhadap agama dan hukum Allah Andai kata aku memenuhi persyaratan kamu Dan meluluskan keinginanmu Menyingkirkan para pengikutku yang setia itu Maka siapakah yang dapat ku harapkan Akan meneruskan dakwahku kepada orang ramai Dan bagaimana aku sampai hati Menjauhkan daripadaku Orang-orang yang telah beriman Dan menerima dakwahku Dengan penuh keyakinan dan keikhlasan Dikalah kamu menolaknya Serta mengingkarinya Orang-orang yang telah membantuku dalam tugasku Dikalah kamu menghalangi usahaku Dan merintangi dakwahku Dan bagaimanakah aku Dapat mempertanggungjawabkan tindakan pengusiranku Kepada mereka Terhadap Allah Bila mereka mengadu bahwa aku Telah membalas kesetiaan Dan ketaatan mereka Dengan sebaliknya Semata-mata Untuk memenuhi permintaanmu Dan tunduk kepada persyaratanmu Yang tidak wajar Dan tidak dapat diterima Oleh akal dan fikiran yang sehat Sesungguhnya Kamu adalah orang-orang yang bodoh Dan tidak berfikiran sehat Pada akhirnya Karena merasa tidak berdaya lagi Mengingkari kebenaran kata-kata Nabi Nuh Dan merasa kehabisan alasan Dan hujah Untuk melanjutkan dialog dengan beliau Maka berkatalah mereka Wahai Nabi Nuh Kita telah banyak bermuja daulah Dan berdebat Dan cukup berdialoh Serta mendengar dakwahmu Yang sudah menjemukan itu Kami tetap tidak akan mengikutimu Dan tidak akan sesekali Melepaskan kepercayaan Dan adat istiadat kami Sehingga Tidak ada gunanya lagi Engkau mengulang-ulangi dakwah Dan ajakkanmu Dan bertegang lidah dengan kami Datangkanlah apa Yang engkau benar-benar Orang yang menepati janji Dan kata-katanya Kami ingin melihat Kebenaran kata-katamu Dan ancamanmu Dalam kenyataan Kami masih tetap Belum mempercayaimu Dan tetap meragukan dakwahmu Nabi Nu berada di tengah-tengah kaumnya Selama 950 tahun Berdakwah menyampaikan risalah Tuhan Mengajak mereka meninggalkan penyembahan berhala Dan kembali menyembah Dan beribadah kepada Allah Allah yang maha kuasa Memimpin mereka keluar dari jalan yang sesak Dan gelap ke jalan yang benar dan terang Mengajar mereka Hukum-hukum syariat Dan agama yang diwahyukan oleh Allah kepadanya Mengangkat derajat manusia Yang tertindas dan lemah Ketonggak yang sesuai Dengan fitrah dan kodratnya Dan berusaha menghilangkan Sifat-sifat sombong dan congkak Yang melekat pada para pembesar kaumnya Dan mendidik agar mereka berkasih sayang Tolong menolong di antara sesama manusia Akan tetapi dalam waktu yang cukup lama itu Nabi Nuh tidak berhasil menyadarkan dan menarik kaumnya Untuk mengikuti dan menerima dakwahnya beriman Bertauhid dan beribadat kepada Allah Kecuali sekelompok kecil kaumnya yang tidak mencapai seratus orang Walaupun ia telah melakukan tugasnya dengan segala daya upaya Dan sekuat tenaganya Dengan penuh kesabaran dan kesulitan Menghadapi penghinaan Ejekan dan cercaan makian kaumnya Karena ia mengharapkan akan datang masanya Dimana kaumnya akan sadar diri Dan datang mengetahui kebenarannya Dan kebenaran dakwahnya Harapan Nabi Nuh akan kesadaran kaumnya Ternyata makin hari makin berkurang Dan bahwa sinar iman dan takwah Tidak akan menembus ke dalam hati mereka Yang telah tertutup rapat Oleh ajaran dan bisikan iblis Hal mana Nabi Nuh berupa firman Allah Yang bermaksud Sesungguhnya Tidak akan seorang daripada kaumnya Mengikutimu dan beriman Kecuali mereka yang telah mengikutimu Dan beriman lebih dahulu Maka Janganlah engkau bersedih hati Karena apa yang mereka perbuatkan Dengan penegasan firman Allah itu Lenyaplah sisa harapan Nabi Nuh Dari kaumnya Dan habislah kesabarannya Ia memohon kepada Allah Agar menurunkan azabnya Di atas kaumnya Yang berkepala batu Seraya berseru Ya Allah Janganlah engkau biarkan seorang pun Daripada orang-orang kafir itu hidup Dan tinggal di atas bumi ini Mereka akan berusaha Menyesatkan hamba-hambamu Jika engkau biarkan mereka tinggal Dan mereka tidak akan melahirkan Dan menurunkan selain anak-anak Yang berbuat maksiat Dan anak-anak yang kafir Seperti mereka Doa Nabi Nuh Dikabulkan oleh Allah Dan permohonannya Diluluskan Tidak perlu lagi menghiraukan Dan mempersoalkan kaumnya Karena mereka itu Akan menerima hukuman Allah Dengan mati tenggelam Setelah menerima perintah Allah Untuk membuat sebuah kapal Segeralah Nabi Nuh Mengumpulkan para pengikutnya Dan mulai mereka Mengumpulkan bahan Yang diperlukan Untuk maksud tersebut Kemudian Dengan mengambil tempat di luar Dan agak jauh dari kota Dan keramaian Mereka dengan rajin Dan tekun Bekerja siang dan malam Menyelesaikan Pembuatan kapal Yang diperintahkan itu Walaupun Nabi Nuh Telah menjauhi kota Dan masyarakatnya Agar dapat bekerja Dengan tenang Tanpa gangguan Bagi penyelesaian Pembuatan kapalnya Namun ia tidak luput Dari ejekan Dan cemohan kaumnya Yang kebetulan Atau sengaja Melalui tempat mereka bekerja Mereka mengejek Dan mengolok-olok Dengan mengatakan Wahai Nabi Nuh Sejak kapan Engkau telah menjadi Tukang kayu Dan pembuat kapal pula Bukankah engkau Seorang Nabi dan Rasul Menurut pengakuanmu Kenapa sekarang Menjadi seorang Tukang kayu Dan membuat kapal Di tempat yang jauh Dari air Maksudmu Kapalmu itu Akan ditarik oleh kerbau Atau mengharapkan Angin yang besar Menarik kapalmu Ke laut Ejekan diterima oleh Nabi Nuh Dengan sikap dingin Dan tersenyum Nabi Nuh Menjawab Baiklah Tunggu saja Saatnya nanti Jika kamu sekarang Mengejek dan Mengolok-olok kami Maka tibalah Masanya kelak Bagi kami Untuk mengejek kamu Dan akan kamu Ketahui kelak Untuk apa Kapal yang kami Siapkan ini Tunggulah saatnya Azab dan hukuman Allah Menimpa atas Diri kamu Setelah selesai Pekerjaan pembuatan Kapal Yang merupakan Alat pengangkutan Laut pertama Di dunia Nabi Nuh Menerima wahyu Dari Allah Siap-siaplah Engkau Dengan kapalmu Bila tiba Perintahku Dan terlihat Tanda-tanda Daripadaku Maka Segeralah Angkut bersamamu Di dalam kapalmu Dan kerabatmu Dan bawalah Dua pasang Dari setiap jenis makhluk Yang ada di atas bumi Dan berlayarlah Dengan izinku Kemudian Tercurahlah Dari langit Dan memancur Dari bumi Air yang deras Dan dasyat Yang dalam sekejap mata Telah menjadi banjir besar Melanda seluruh kota Dan desa Menggenangi daratan Yang rendah Maupun yang tinggi Sampai mencapai Puncak bukit Sehingga Tidak ada tempat Berlindungi Dari air Bah Yang dasyat itu Kecuali kapal Nabi Nuh Yang telah terisi penuh Dengan para orang mu'i Dan pasangan Makhluk-makhluk Yang diselamatkan oleh Nabi Nuh Atas perintah Awu Dengan iringan Bismillah Berlayarlah kapal Nabimu Dengan lajunya Menyusuri lautan air Menentang angin Yang kadangkala Lemah lembut Dan kadangkala Ganas dan ribut Di kanan kiri kapal Terlihatlah Orang-orang kafir Bergelut Melawan gelombang air Yang menggunung Berusaha Menyelamatkan diri Dari Cengkeraman maut Yang sudah sedia Menerkan mereka Di dalam lipatan Gelombang-gelombang itu Tadkala Nabimu Berada di atas Geladak kapal Memperhatikan cuaca Dan melihat Orang-orang kafir Dari kaumnya Sedang bergelimpangan Di atas Permukaan air Tiba-tiba Terlihatlah Olehnya Tubuh putra Sulungnya Yang bernama Kenaan Imbu tenggelam Dipermainkan Oleh gelombang Yang tidak Menaruh Belas kasihan Kepada orang-orang Yang sedang menerima Hukuman Allah itu Pada saat itu Tanpa disadari Timbulah rasa cinta Dan kasih sayang Seorang ayah Terhadap putra Kandungnya Yang berada Dalam keadaan Cemas Menghadapi maut Di telan gelombang Nabi Nuh Secara spontan Terdorong oleh Suara hati kecilnya Berteriak Dengan sekuat Tenaganya Memanggil putranya Wahai anakku Datanglah kemari Dan gabunglah dirimu Bersama keluargamu Bertobatlah engkau Dan berimanlah Kepada Allah Agar engkau selamat Dan terhindar Dari bahaya maut Yang engkau Menjalani Hukuman Allah Kanaan putra Nabimu Yang tersesat Dan telah terkena Racun rayuan Syetan Dan hasutan Kaumnya Yang sombong Dan keras kepala itu Menolak dengan Keras ajakan Dan panggilan Ayahnya Yang menyayanginya Dengan kata-kata Yang menentang Biarkan aku Dan pergilah Pergilah Jauhilah aku Aku tidak Sudah berlindung Di atas geladak Kapalmu Aku akan dapat Menyelamatkan Diriku sendiri Dengan berlindung Di atas bukit Yang tidak akan Dijangka oleh Air bah ini Nuh menjawab Percayalah Bahwa tempat Satu-satunya Yang dapat Menyelamatkan Engkau Ialah bergabung Dengan kami Di atas kapal ini Masa tidak akan Ada yang dapat Melepaskan diri Dari hukuman Allah Yang telah Ditempakan ini Kecuali orang-orang Yang memperoleh Rahmat Dan keampunannya Setelah Nabi Nuh Mengucapkan Kata-katanya Tenggelamlah Kanaan Di sambar Gelombang Yang ganas Dan lenyaplah Ia Dari pandangan Mata ayahnya Tergelincirlah Ke bawah laut Mengikuti Kawan-kawannya Dan pembesar-pembesar Kaumnya Yang dunhaka Nabi Nuh Nabi Nuh Bersedih hati Dan berduka cita Atas kematian putranya Dalam keadaan kafir Tidak beriman Dan belum mengenal Allah Beliau berkeluh kesah Dan berseru kepada Allah Ya Allah Sesungguhnya putraku itu adalah Darah dagingku Dan adalah bagian dari keluarga ku Dan sesungguhnya janjimu adalah janji benar Dan engkau lah maha hakim Yang maha berkuasa Kepadanya Allah berfirman Wahai Nuh Sesungguhnya dia putramu itu Tidaklah termasuk keluarga mu Karena ia telah menyimpang dari ajaran Melanggar perintahmu Menolak dakwahmu Dan mengikuti jejak orang-orang kafir Daripada kaummu Coretlah namanya Dari daftar keluargamu Hanya mereka yang telah mengerima dakwahmu Mengikuti jalanmu Dan beriman kepadaku Dapat engkau masukkan Dan golongkan Kedalam barisan keluargamu Yang telah aku janjikan perlindungannya Dan terjamin keselamatan jiwanya Ada pun orang-orang yang mengingkari risalahmu Mendustakan dakwahmu Dan telah mengikuti hawa nafsunya Dan tutupan iblis Pastilah mereka akan binasa Menjalani hukuman Yang telah aku tentukan Walaupun mereka berada di puncak gunung Maka janganlah engkau sesekali menanyakan Tentang sesuatu yang engkau belum ketahui Aku ingatkan Janganlah engkau sampai tergolong Kedalam golongan orang-orang yang bodoh Nabi Nuh sadar Segera setelah menerima teguran dari Allah Maka cinta kasih sayangnya kepada anaknya Telah menjadikan ia lupa Akan janji dan ancaman Allah Terhadap orang-orang kafir Termasuk putranya sendiri Ia sadar bahwa ia tersesat pada saat Ia memanggil putranya Untuk menyelamatkannya Dari bencana banjir Yang didorong oleh perasaan naluri darah Yang menghubungkannya dengan putranya Padahal sepatutnya Cinta dan taat kepada Allah Harus mendahului cinta kepada keluarga Dan harta benda Ia sangat menyesalkan kelalaian dan kealpaannya itu Dan menghadap kepada Allah Memohon ampun dan magfirahnya Dan berseru Ya Tuhanku Aku berlindung kepadamu Dari godaan syetan yang terlaknat Ampunilah kelalaian dan kealpaanku Sehingga aku menanyakan sesuatu Yang aku tidak mengetahuinya Ya Tuhanku Bila engkau tidak memberi ampun dan magfirah Serta menurunkan rahmat bagiku Niscaya Aku menjadi orang-orang yang rugi Setelah air bah itu mencapai puncak keganasannya Dan habis Binasalah kaum Nuh yang kafir dan zalim Sesuai dengan kehendak dan hukum Allah Surutlah lautan air diserap bumi Kemudian bertambatlah kapal Nuh Di atas bukit Judi Dengan iringan perintah Allah kepada Nabi Nuh Turunlah wahainu ke darat Engkau dan para mumin yang menyertainu Dengan selamat Dilimpahi barokah dan inayah Dari sisiku Bagimu dan bagi umat yang menyertainu Demikianlah kisah Nabi Nuh alaihi salam Semoga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya Dengarkan bagian selanjutnya Hanya di channel Dengar Buku